Dihapusnya pemilihan langsung Gubernur Jakarta seiring dengan berubahnya status ibu kota ternyata masih belum final. Wakil Ketua DPR RI Ahmad Muzani mengaku bahwa masih ada perubahan dalam draft RUU daerah khusus Jakarta yang tengah dibahas di DPR. Seiring berakhirnya status ibu kota Jakarta, sejak pertengahan Februari lalu, DPR RI tengah menggodok rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. RUU DKJ ini nantinya akan mengatur tentang posisi Jakarta setelah ibu kota dipindah ke IKN. Selain menyangkut wilayah, RUU DKJ juga akan mengatur tentang pemilihan Gubernur Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Ahmad Muzani mengaku bahwa ketentuan dihapusnya pemilihan langsung Gubernur Jakarta masih belum final. Dalam draft yang kami baca sih tidak begitu. Dibilih langsung oleh rakyat. Ada dua draft, tapi setahu saya yang sudah di revisi adalah, setahu kami tapi tolong dicek lagi deh, setahu saya kami dibilih langsung oleh rakyat. Konsentrasinya kepada Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana mengatur, tapi kan harus dikepalai oleh seorang Gubernur. Bagaimana cara menghapali Gubernur itu, yang tadi kita sampaikan. Ada pandangan ditunjuk oleh Presiden, tapi ada pandangan juga dipilih oleh rakyat Jakarta. Setahu kami, setahu kami tolong dicek sekali lagi, saya mungkin salah. Draft yang terakhir itu, karena ini masih draft, dipilih langsung oleh rakyat Jakarta. Sementara politisi Partai Nasdem Bestari Barus mendesak agar PJ Gubernur DKI Jakarta lebih proaktif untuk memperjelas status Jakarta saat ini. Tentu ini harusnya menjadi satu hal yang patut dan pantas dicermati oleh segedang pihak utamanya, oleh PJ Gubernur DKI untuk juga melakukan percepatan. Dia itu jadi Gubernur apa hari ini? Gubernur daerah khusus ibu kota kah? Atau yang lain, karena sudah lepas nama ibu kotanya. Seharusnya lebih agresif ya Pak Heru membentuk tim, melakukan lobby-lobby kepada para pihak, agar status Jakarta itu menjadi jelas dan tidak membingungkan di tengah-tengah persoalan yang lainnya. Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan adanya upaya menghapus pilkada langsung di Jakarta melalui RUU DKJ. Penunjukan langsung Gubernur Jakarta oleh Presiden nantinya dikhawatirkan akan menghilangkan hak pilih bagi warga Jakarta. Tim TV One mengabarkan.